Intro Ketemu lagi dengan gue Sultan Kali ini berbeda konten guys Kenapa? Karena gue lagi grebek komunitas mobil Yang namanya Lenteng Agung Autosport Ini komunitasnya banyak banget mobilnya nih Dia mobil yang bervarian ya Jadi gak hanya satu merek mobil Tapi ini banyak Ini dateng sekitar 15 mobil Lebih kayaknya Dan disini gue ngebawa GT1 juga Atau Civic Turbo Tuh kalo temen-temen liat Lagi pada ngumpul Gue pengen tanya-tanya Nge grebek juga Apa sih Laas? Tungguin terus Jangan dikstas game Halo guys Ini ada mas Andy nih Mas Andy Nah mas Andy Gue pengen tanya-tanya Ini kan lagi rame nih Lagi ngumpul Disini ada berapa mobil nih Kira-kira yang turun nih Buat turun ya? Bukan yang lagi Nongkrong 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 20-an mobil sih ada 20-an? Kayaknya sih ada 20-an Iya kayaknya 20-an sih ada Gue bilang ini 15 mobil Ternyata 20 guys Jadi emang kalo kita Karena berdekatan Itu sering kayak ngumpul bareng Ini juga lagi ngumpul bareng Dan hari Minggu juga ya mas ya Ini lagi meet up begini Kita lagi nongkrong Gue grebek Gak apa-apa nih om ya Boleh Karena gue koordinasi sama om Andy Om Apa nongkrong gue dateng ya Wah ternyata dikasih tau kabar Lagi rame nih nongkrong Iya nih Guys ini ada pembina nya dari Laas nih Om Sultan Om Ini berarti pembina di Laas Laas Indonesia nya ya Sekaligus pendirinya Sekaligus pendirinya Lanteng Abeng on the phone Kata awalnya Bang Abeng yang ngedirikan Nah om Gue pengen tanya-tanya nih om Sama abang-abang yang ada disini nih Iya 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 Laas ini apa sih nih om Apanya tuh Namanya ini kan Laas nih Lenteng Agung Otosport Ini bergerak otomotifnya Di bidang apa nih om Oke Awalnya bergeraknya dalam otomotifnya balap Balap Alapnya balap Tapi makin kesini Anemo Anak-anak Ke Vision Selera lah ya Selera Tidak kita menghambat Yang penting hobinya Tersalurkan Dan yang positif Dan tidak yang negatif Jadi kumpulan anak kita ini Yang kumpulan yang positif Dan kita tidak terima anak-anak yang Pecandu Narkoba Wah itu yang gak boleh Bener Itu kita menolak tegas Berdiri nya Laas itu Tanggal 14 September September 1997 Oh tahun 1997 Ya Chapternya nih om Ada dimana aja nih Aduh kalo untuk chapternya Kalo bisa dibilang sih Hanya pulau Papua yang belum ada kayaknya Pua Sumatra ada Jawa ada Sumatra ada ya Sulawesi Kalimantan Sumatra Jawa Kita kurang lebih 16 atau 18 18 cabang ya 18 chapter disuruh Indonesia ya om Ya kecuali pulau Papua Kecuali pulau Papua nih Jawa itu yang belum Cuman Surabaya ya bang ya Surabaya Bali Surabaya Bali belum ada nih Nah kalo untuk temen-temen sekalian Di daerahnya Ya Yang ada komunitas Laas Tapi lu ingin masuk Itu boleh registrasi langsung Di Instagram nya kan Laas Indonesia ada nih Ada Nah untuk masing-masing daerah kan Pasti punya Lu ketik aja langsung L-A-A-S Laas Nah itu lu boleh Berikutnya juga om ya Kita lagi opening juga ya 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 lagi Apa ya Kalo misalkan Terima anggota baru sih Terima-terima terus Gitu kan Jadi kalo misalkan Kaya temen-temen Yang mau masuk Laas Bisa tadi Contact via Instagram Terus Atau bisa juga Lewat yang Laas Indonesia nya Jadi nanti kita yang arahin Ke pengurusnya pengenda masing-masing Gitu Dan apabila mau mendirikan chapter Bisa menghubungi ke DPP Ketua DPP nya Iqbal Oh namanya Iqbal Dia di Bandung Bandung Ini salah satu juga Mas Endi DPP juga Event-event apa sih Mas Endi dan Om nih Yang udah paling sering diikuti Apa nih Om Event-event wajib Dan event-event non wajib Event-event wajib yang sifatnya sosial Itu kita adakan Harus ada Setiap tahun harus ada Setiap tahun harus ada Harus ada Event-event sosial ya Seperti kaya Pantiasuan Ke tempat-tempat Yang sifatnya bersosial lah Nah sifat-sifatnya yang Komersial Ya event-event Kontes modifikasi Hmm Kontes balap Nah ajang balap Itu yang kita lakukan Benar-benar Karena gue tau Laas ini Dulu Ikutan balap tuh drag tuh Banyak om yang mobilnya ya Banyak Masa Kalo ngumpul-ngumpul begini nih Ini setiap berapa Bulan sekali nih Kalo kayak gini sih Biasanya Sebulan sekali sih ada Kita ngumpul kayak gini Hmm Kalo yang perminggunya itu Biasanya masing-masing Pengdanya Pengdanya itu Pengdanya itu Nongkrong Nongkrong ya Kayak di Jakarta Weekend pasti nongkrong Tembok juga sama Pekasi juga sama Kayak gitu-gitu Yang di daerah lain Lain juga sama Yang sama Cuman kebanyakan sih Hari Minggunya Kita nongkrong ya Gitu Hari Minggu Berarti Masing-masing daerah Dan chapternya itu Punya agenda-nya masing-masing Ya dia punya atur namanya sendiri-sendiri Setiap penggdanya Jadi kenapa Minggu itu Makin kesini Anak-anak kan Udah punya kesibukan Dunianya Dunia pekerja Dan dunia keluarga Jadi makanya Kalaupun dipindahkan Hari Minggu itu Biar bisa bergabung juga Anak-istrinya Benar Jadi kita bentuk Komoditas otomotif Laas ini Seperti keluarga Iya 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 Kita ciptakan suatu keluarga Bukannya Komoditas-komoditas Keluarga kita bentuk Tadinya mungkin Karena Terciptanya Laas ini Gue pikir gara-gara Di Lenteng Agung Daerah Lenteng Agung Benar 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 Iya Kita namakan Lenteng Agung itu Kebetulan Bengkel Nah Sering anak-anak Kumpul Nah Kita namakan lah Tepat daerah itu Lenteng Agung Iya 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 Jadi saking sesumbarnya nih ya Iya Saking topnya nih Lenteng Agung Iya benar Sampai jalan tol aja Dibikin Lenteng Agung Iya Ini Lenteng Agung otoskor Itu kalo kita lewat tol lingkar luar Itu ada Lenteng Agung Iya Padahal itu daerah Tanjung Barat Pasar Minggu Iya Mungkin gak gara kita kali ya Dia bikin Lenteng Agung Hahaha Iya bener Jadi kita juga kan anggota otomotif resmi Iya bener Tercatat om ya Anggota IMI 81 Di urutan 81 Ya agak lumayan tua juga sih Di IMI Anggotanya Oh nomor otom ya Nomor otom ya udah 2 digit Masih 2 digit Iya Sekarang kan udah 3 digit 3 digit nih Ini masih 2 digit guys Menandakan Laas ini komunitas lama Yang ada di Jakarta Dan seluruh Indonesia Kan tadi 11-18 Cata loh Dimana-mana Gue dulu tinggal di Lampung Itu ada Laas juga Nah gue tau lah Di situ om Di Lampung Di Lampung adalah Tapi temen-temen gue Berapa tuh ada yang komunitas Laas juga Nah kalo untuk Laas sendiri nih om Iya Ini kan Komunitasnya mobilnya bebas nih Bebas Bebas Itu ada syaratnya sih om Kalo misalkan mau masuk di Laas ini om Enggak Enggak ada syaratnya Jadi kalo Syarat yang terutama itu Anggota yang tersendiri Oh dirinya nih ya Iya Mau ikut atur orang main apa tidak Iya Kalo ikut atur orang main Laas Oke Tapi kalo mau suka-sukanya aja Mungkin cari tempat lain Oh iya bener Kalo untuk modifikasi mobil kan Tergantung dari Kemampuan finansinya masing-masing Iya Karena kan selera tadi ya Iya Dengan selera dan Mungkin itu budget om Iya Wah Bener mas Nah kalo untuk Acara-acara kontes tuh om Itu Laas Banyak ya pialanya Gue liat mobilnya keren-keren Kayak kemarin di Uli Spark juga dapet ya Iya Karena bener mobilnya Ganteng-ganteng ga Kalo untuk piala ya Dari tahun 97 Dari Ajang Balas Sampai modifikasi Mungkin ada Tiga lemari Empat lemari Kali Itu Di bengkel tuh ada yang di lemari Di bengkel tuh ada piala semua Balap, kontes Kayak gitu itu Ada semua di bengkel Iya 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 Di sekretariatnya Laas Jakarta Amat yang mabeng ya Iya Jadi gini Mas Dulu Laas itu Ada ketentuan Apabila anggota Laas Belum memiliki KTP Itu sejin orang tua Wah ini nih Cakep Sejin orang tua Diperbolehkan tidak Anak itu bergabung di Laas Karena persaratannya tuh Harus memiliki KTP Paling nggak punya SIM Iya 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 Tapi kalau orang tua yang mengizinkan Membuat suatu pernyataan Kita bisa terima Wah Terbanyak teh halo Begitu persaratannya Jadi bener-bener ini Bener-bener terstruktur banget Kalo di Laas Gak yang asal Gue masuk Laas dong Udah masuk Gak bisa Gak bisa kayak gitu Keluar dengan senaknya Iya Memasang stiker ini juga Coba kameranya Coba kameranya Kameranya surat Nah Masang stiker ini juga Enggak Masuk langsung pasang Gak bisa Jadi gimana tuh? Nah itu ada Ada ketentuannya Paling sebentar setahun Tergantung dirinya sendiri Depok dua tahun Depok dua tahun Depok dua tahun Dua tahun bawa bikin Dua tahun mbak Jadi gimana tuh Dua tahunnya Gimana Keaktifannya dia Dia sering aktif apa enggak Cuma kalo misalkan aktif Dia harus punya feedback juga Oh berarti ngedapetin Stickernya Gak gampang Gak gampang Biasanya kan komunitas tuh Ada yang Tiga kali ngumpul Oh gak bisa Disini gak bisa Gak bisa Kalo untuk masuk Laas itu Tergantung dirinya sendiri Iya Bukan tergantung Apa Mobilnya kayak gimana Enggak Tapi tergantung dirinya sendiri Mau ikut aturan main Laas enggak Gitu kan Kalo misalkan dia Cuma sekedar ngajar stiker doang Malah kita makin Makin seneng Buat gak ngasih stikernya Kalo dia cuman ngejar stiker Gitu Kalo misalkan dia Bener-bener Karena kayak pengen Ah gue pengen masuk kelas Karena anak-anaknya asik Atau kekeluarannya banget Gitu-gitu Nah itu kita akan ngeliat Jadi dapet stiker itu Tergantung pengurusnya masing-masing Ngeliat sih Anggotanya itu yang baru masuk Itu kayak gimana Ya Ya Om Ini makasih banyak Dan gue pengen tanya Beberapa orang Boleh Boleh Dari kaki-kaki Ganti velok Veloknya 37 Ringnya ring 16 Lebar 7 7 rata Ete 35 35 ya Nah untuk Dapat Cuman ganti makbar aja Oke siap Terima kasih nih Om Mas Andy bawa mobil apa nih? Honda Jazz GD3 2008 2008 Di last udah berapa lama? Masuk 2011 Bulan Oktober Sekarang 2022 Bulan Oktober Berarti udah 2011 Udah 11 tahun 11 tahun 12 tahun Ah capek Mobil modifan Berapa aja nih? Headlamp Pake punyanya Honda Fit Terus Parking pool Pake punyanya Honda Fit Bodykit Head-on depan Sama belakang Itu pake modulo Velok NK RP02 Terus Spoiler belakang Itu pake Spoiler VH Terus Apalagi ya? Baru itu sih Oh sama ini dalam Cuman Ditambahin Apa Tonic cover Terimakasih Mas Andi Gua nanya lagi sebelah Mas Ya Mobil yang ini Oh bukan ya Yang ini ya? Ini gak dijual Mas ini namanya siapa? Rahman Mas Rahman bawa mobil? Civic FD1 Di Laas udah berapa lama? Dari tahun 2016 Udah lama banget Lumayan Lumayan dikit lama Iya Ini modifinya udah apa aja sih? Ini sih cuman Kaki-kaki sama Bodykit aja Bodykit aja ya Mobilnya ganteng Clean Kaca bening Sama kita pecinta kaca bening guys Biar gak ngapa-ngapain Iya bener Pandangannya begitu Enggak dong kita gak ngapa-ngapain Soalnya di Omeli Nyokap Takut mikir yang gak-ngapain Itu ala ver yang tepat ya Kita lanjut lagi mas ya Siap Terima kasih lagi mas Mas namanya siapa nih? Saya Bagas Mas Bagas Di Lenteng Agung udah berapa lama nih? Saya di Lenteng Agung dari tahun 2010 Udah Udah 10 tahun 12 tahun ya? Ya 12 tahun gitu 12 tahun ya Mobil Starlet Mobil Starlet Starlet Modifannya udah banyak banget nih ya Ya kurang lebih Ini aliran apa sih mas? Ini racing look sih Racing look Racing look Ini udah pake roll barba full Trondol dalamnya kalo bahasa anak motornya guys Trondol Trondol ya Trondol Ngabers banget Ngabers banget Ngabers banget Tahun berapa sih ini mobil? Ini mobil basicnya tahun 98 98? 98 Nanti gue bakal review-review lebih Jangan sekarang Oke Karena eksklusif nanti Boleh Siap Oke Gue lanjut lagi ke sebelah Terima kasih mas Siap Mas Namanya siapa nih mas? Nama Aldi Mas Aldi Mas Aldi Mas Aldi Bawa mobil Basically ini mobilnya Starlet tahun 97 97 Tapi di convert ke GT Ke GT Berarti mesinnya standar ya? Mesinnya masih standar Di Lenteng Agung Autosport berapa lama? Kebetulan di Lenteng Agung Autosport baru join ini 2022 awal Berarti baru setahun lah ya? Iya baru setahun lah kurang lebih Iya betul Mas tahun ya Oke siap mas Gue lanjut lagi terima kasih banyak mas Oke siap mas Mobilnya ganteng Clean bersih Terima kasih mas Terima kasih mas Yai mas Nah mas Mas Ken Blok Mas Ken Blok Oh iya Bukan ya Mas Ken Blok Mas namanya siapa mas? Dava Oh mas Dava Oh mobil Fiesta 2010 2010 Di Laas itu berapa lama? Dari 2016 2016 Iya Cuma sempat vakum Sempat vakum Mas masuk lagi Dari yang lain beda sendiri nih mobil Kayaknya bawa yang Mobil Ford beda ya? Iya beda sendiri Ini juga masih on proses lah dibangin Mas ya modifannya baru kita ganti velg ya? Itu warnanya menarik Lu warna standar? Iya standar coklat Coklat bawaan ya? Iya bawaan Jarang-jarang yang punya guys Oke mas Terima kasih banyak Kita lanjut lagi Mas namanya siapa nih mas? Bagas Tadi kayaknya ada Bagas lagi? Abang saya Iya Lu abang sama adek? Sama-sama Bagas namanya? Sama-sama Bagas Kembar namanya Orangnya gak kembar Mas Bagas Iya Bawa mobil Grand Livina Grand Livina Dilaas udah berapa lama? Dari udah Kayaknya 6 tahun ya Dari 2016 Udah 6 tahun Lama juga Wah cakep Ini Ikutan kesini Udah di Laas mana sih? Depok Oh Depok Sama Ada mas Bagas ya? Oh bukan ya? Mas namanya siapa mas? Angecek Mas Angecek Bawa mobil Livina Livina ya Dilaas Berapa lama? Lamanya sih saya Kurang inget Tapi dari 2000 Pokoknya SMA 2014 Kalau gak salah 2014 Udah masuk 8 tahun 8 tahun 8 tahun Udah lama ya Udah lama ya Udah lama ya Terimakasih banyak Mas namanya siapa mas? Deni Mas Deni bawa mobil Mobilio Udah masuk kelas Beberapa lama? Udah hampir 5 tahun 5 tahun 5 tahun? Wah lama juga Ini konsep mobil Mas apa nih modifikasinya? Kita paling di Mity Ya masuknya Mas ngejar ke Mity Wah Mity yang racing Racing banget ya Iya Mobilnya warna putih Kalau gue bilang mobilnya ini lah Brio Wagon Ya Bener ya? Karena Brio depannya sama Nah beda udah yang Wagon guys Terimakasih nih mas Om Namanya Om? Andi Om Andi bawa mobil Avanza Avanza tahun? 2010 TPS 2010 TPS 1,5 berarti ini ya 1,5 Jarang-jarang Gue liat anak mobil Wah ini mobil yang dulunya Banyak banget Sekarang Avanza masih banyak Om Iya Tapi gue suka model yang ini Menolak tua ya Menolak tua Udah masuk berapa? 2010? 12 tahun 12 tahun perjalanan Di Laas berapa lama sih Om? Saya di Laas dari tahun 97 Wih Berarti ini petingginya dari Laas guys Bukan Bukan petingginya Anggota Jatuhnya udah masuk Level yang udah lama juga Tetep sama Anggota Oh ya Omnya humble banget tentunya Siap Om Gue nanya-nanya lagi sebelum ya Oke Terimakasih banyak nih Om Wah Om owner dari Camry nih Kelihatan tadi pakai Camry Om Namanya siapa nih Om? Vidi Om Vidi Om Vidi Om bawa mobil? Ya Camry Camry seri Q Oh seri Q 3,5 Iya bener Om di Laas di berapa lama nih Om? Saya udah hampir 10 tahun 10 tahun ya Ini Bagget atau statik nih Om? Statik Sampai sekarang masih statik ya Masih statik Alir modifnya apa sih Om? Elegan aja sih buat diri pakai harian juga Wih bener Karena mobilnya udah mewah Bener 3,5 udah pakai sandur Kayaknya ditambah-tambah Iya Oke terimakasih banyak nih Om Om Namanya siapa nih Om? Namanya siapa nih Om? Nama gue Ipun Om Ipun Mobil BMW sedi berapa nih? F30 Tahun? Tahun 2013 2013? Om di Laas di berapa lama nih? Dari 2001 Wih Lama tuh gak salah satu Sesepuh juga di Laas ya? Kurang lebih begitu dah Iya Ini mobil kayaknya bakal gue Ipun eksklusif Kalo kita mobil sekarang kayaknya panjang nih Boleh Modifannya? Boleh Boleh Siap Om Sekali lagi terimakasih Lanjut lagi nih Om Lanjut Ini adek-berade kayaknya nih ya? Ade berabang Ade berabang ya? Ade berabang Wah? Abang berade? Iya Club nomornya sama Cepe-cepe Ini cepe-cepe Bedanya ini AH Ini RJ EGR Ownernya mana ini? Ini Ini abang apa adanya ini? Ini Ini sepupu Wah berdosa itu abangnya Om nomornya siapa nih Om? Alpian Om Om Alpian Bawa mobil CRP Om Tahun? 2018 Kemarin ini ikut kontes ya? Iya Kita dapet ya? Enggak sih Gak dapet ya? Gak dapet ya Gak dapet ya Gak dapet ya Gak dapet ya Nampilin nih kan dari Laastor Stand dulu Oh iya bener Wah ini background Jarang-jarang ngeliat CRP yang Bener-bener celup Aliran apa sih Dan? Modifikasinya? Ini Japan tapi begit Ya Standnya Ayo Buat Turing Ayo Buat kebut-kebutan Ayo Iya karena CRP Turbo Basic mesinnya sih hampir sama dengan GT ya sama Civic ya Civic Turbo sama ya Sama Mirip-mirip Ya Om di Laast udah berapa lama? Baru Om Baru setahun Setahun? Tapi abang udah lama ya? Abang udah lama Kena suntik sama abang jangan-jangan Iya Bener ya Hahaha Oke om gue lanjut lagi nih Siap Makasih banyak ya om Gue tau namanya Panggilan adalah Bagol Ya Apa tuh? Kenapa tuh? Apaan tuh? Gimana tuh? Iya Bisa aja nih abang Namanya siapa nih bang? Bagol Panggilan Bagol Bagol Nama kecil? Bagil Bagil Iya kan ada gede Bagol Ini mobil Eh bawa mobil apa? Ferio bang Ferio tahun? 96 96 Lu jelas tuh berapa lama? Oh baru gue Baru bentara Bentara berapa? Baru tadi kan gak mungkin Belum setahun Belum setahun Modif Ferionya ini aliran apa sih sekarang? Alirannya sekarang sih ala-ala racing aja Ala racing ya Ala-ala Karena nih berdepanan sama-sama Civic kan? Benar Kalau gak ada ini gak ada ini Betul Cikal bakal Oke mas Bagol terimakasih banyak Tadi Om Om Dila Namanya siapa? Henry Om Henry Dilahas udah berapa lama? Dilahas tuh udah hampir 10 tahun lebih sih Ada sih dari SMA kelas 2 lah Dari SMA kelas 2 Sekarang udah berkeluarga? Sudah Wah cakep Jadi regenerasinya tuh ada Iya Om mobil apa sih? Saya bawa SX-4 SX-4 Aliran modifnya apa nih Om? Modifnya sih harian aja sih Harian Tapi kayaknya racing gue liat Kayaknya racing Kebetulan racing Iya Pakai OZ Chrono 17 Lebar 9 rata 9 rata 9 rata Klinik-klinik itu X-Offernya tuh? Iya Garang-garang di Jakarta yang X-Offernya klinis-klinis Iya maksudnya Bisa dibilang sih Siapa sih yang mau pakai SX-4 kan Maksudnya buat dimodifikasi juga bingung kan Oke om pakai Kebetulan ada nyitu ya udahlah Yang penting Dimodifikasi Semanis mungkin Dan gak malu-maluin aja sih Ah bener Terima kasih banyak nih Om Sekali lagi Wah guys Ini Berapa mobil tadi ya? Tuh gua Tidak banyak pokoknya Acara mereka gua gak pingin ganggu gugat Mereka mungkin mau rapat Mau ngumpulin Anggotanya Nah Kan lu temen-temen udah pada tau Komunitas Laas ini seperti apa nih Lagi ngop dan raja begini nih Keadaannya rame banget Dan sejarahnya dari Laas itu udah gua liput juga Tapi jelasin sama pembina nya Dari chapter Bogor Eh dari chapter Depok Bekasi Ada Sampai Jakarta juga ada Dan ada 18 chapter guys Wah ini udah siang banget Matahari udah makin terik Kayaknya gua bakal cabut Bakal pergi dulu Karena sekarang Hari Minggu Wah gua pingin liburan sedikit guys Sekitar dulu video gua kali ini Jangan lupa di like Di subscribe dan di komen Untuk kedepannya jangan di skip-skip Gua Sultan pamitin diri Ingat velg Ingat HSM 3 Brava Lars Hei Ayah